Terima kasih telah menonton Selamat malam Pak Agus Assalamualaikum Pak Selamat Ma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore waktu Riyad Mas Ferdi Baik Pak Pak Agus langsung saja Sebelum lebih lanjut saya bertanya soal Isu yang hangat beberapa hari ini Tapi saya ingin mempertegas Apakah kemudian kabar Tentang overstay Rizik Sihab ini Memang akan Bermasalah dengan denda yang akan Dijatuhkan begitu Pak Semua warga negara asing Yang ada di Saudi yang melakukan Pelanggaran imigrasi atau dalam bahasa Saudi disebut dengan Didal Jawa Melanggar undang-undang Imigrasi semuanya harus terkena Denda tidak peduli siapapun dia Banyak sekali saudara-saudara kita Yang disini di Arab Saudi Punya status WNIO Warga negara Indonesia yang overstayar Cara penyelesaiannya adalah dengan Membayar denda keimigrasian Baru-baru ini ada juga Pak Seorang akademisi dari Universitas Perkenal Karena lupa gak memperpanjang visa Akhirnya juga kena Denda imigrasi Berkisar antara 15.000 sampai 30.000 Rial per orang Jadi kalau Al-Habib Muhammad Rizik siap Overstay Maka sebenarnya kalau Denda ini dibayar Kemudian diselesaikan Insya Allah gampang untuk Pulang ke Indonesia Pak Agus Kalau hitung-hitungannya dari Pak Agus sendiri Berapa Pak? Kan udah dari Mei Kalau tidak salah 2017 Jadi ya Apakah Saudi ini Dendanya tidak Tidak bunga berbunga Kalau dalam bahasa kita Tapi fix Jadi melanggar satu bulan Dengan dua bulan Sama saja itu Kecuali kalau sudah Melewati batas satu tahun Biasanya ada Ada mungkin Punishment yang lain Kami tidak punya otoritas Untuk menghitung Denda itu Karena denda itu Adalah dendanya Saudi Yang Overstay itu Apa Undang-undang Saudi Dalam masalah ini Biasanya Dikalikan berapa Keluarga yang ikut berapa Kalau info yang saya terima Kalau 5 orang Berarti 30.000 x 5 Sekitar 150.000 Rial Dengan close dari ini Ya sekitar 600-an juta 600-an juta ya Pak? Ya Kalau dibayar Dan itu KBRI tidak punya skema Untuk membayarkan Pelanggaran-pelanggaran Imigrasi Karena kalau kita Membayarkan Pelanggaran-pelanggaran Imigrasi Maka 20-30 ribu Saudara-saudara kita Yang Overstay Juga akan Minta perlakuan yang sama Jadi Anggaran Apa Belanja KBRI Satu tahun Bisa habis Untuk membayar Apa Denda-denda itu Sehingga itu kan Masalah personal Sehingga yang perlu Kita jampingi Ini adalah Apa Pendampingan Kekonsuleran Haknya Sebagai WNI Karena Lokus Sama Tempus Adalah di Saudi Tidak ada Kaitannya Dengan Dengan Pemerintah kita Karena Diplomasi kita Itu bersifat Non-interfriend Atau dalam Bahasa Arabnya Itu ada Mutatakul Kita tidak bisa Mengintervensi Urusan dalam Negeri Saudi Jadi kalau ada Usulan Pemerintah kita Harus mengajukan Begini Itu sama Sudah kita Interventi Urusan-urusan Saudi Karena Ini Yang dilanggar Adalah Apa Undang-undang Atau aturan-aturan Saudi Gitu Mas Pak Agus Koreksi Kalau saya salah Visanya Ini multiple Entry Ya Pak Yang setiap Setiap Tiga bulan Ini harus Diperpanjang Atau keluar Dari Saudi Tapi kenapa Kemudian ini Baru terdeteksi Dan terakumulasi Di saat ini Pak Agus Sebenarnya Yang terjadi Di 2018 Beliau Al-Habib Muhammad Rizik Masuk di Saudi Kan awal Awal 2017 Jadi setengah tahun Saya bertugas Sebagai Pelayan WNI Di Saudi Beliau datang Ke Saudi Dengan visa Umrah Kemudian ada Perpanjangan Sekali lagi Lewat Malaysia Kemudian Setelah itu Ada visa Yang dengan durasinya Satu tahun Tapi dengan Saran Tiga bulan Harus keluar Dari Saudi Untuk Untuk Masuk lagi Kalau dalam Bahasa Imigrasi Saudi Dikenal Dengan Bahasa Huruj Aouda Atau Re-entry Nah ketika Yang Tiga bulan Yang keempat Artinya Yang genap Satu tahun Itu Al-Habib Muhammad Rizik Siad Tidak Bisa Keluar Saudi Nah Permasalahannya Apa Yang tahu persis Adalah beliau Karena Sampai sekarang KPRI Riyad Sebagai KPRI Yang punya Komitmen Memberikan Pelayanan Kepada Saudara-saudara Kita WNI Di seluruh Kerajaan Arab Saudi Belum Pernah Menerima Nota Diplomatik Dari Kementerian Saudi Tentang Masalah Yang Terkait Sama Al-Habib Muhammad Rizik Siad Masalah apa Ada kasus Apa Dan Apa Konsekuensinya Jika tidak Membayar Denda Kalau Membayar Denda Tidak bisa Keluar Dari sini Mas Itu Berlaku Pada Semua WNA Warga Negara Asing Di Saudi Biasanya Ada Cara Keluar Dengan Tanpa Membayar Ketika Saudi Membuka Program Amnesti Biasanya 4 tahun Sekali Karena Ini 3 tahun Yang lalu Saudi Membuka Program Amnesti Jadi Setiap Orang Bisa Keluar Tanpa Membayar Denda Tapi Harus Lewat Detensi Imigrasi Yang ada Di Jenda Sana Di Sumaisi Oke Kalau Begitu Setelah Denda Ini Dibayarkan Juga Tidak Akan Menjamin Kalau Kemudian Rizik Sihab Akan Bisa Langsung Pulang Begitu Pak Jadi Begini Mas Denda Itu Kita Kita Bayarkan Kemudian Ada Pertanyaan Setelah Itu Apakah Automatically Bisa Keluar Dengan Saudi Karena Berdasarkan Kita Menangani Saudara-saudara Kita Para WNI Yang ada Di Sini Ketika Sudah Nyampe Bandara Denda Sudah Sudah Kita Bayar Ternyata Di Bandara Sistemnya Merah Setelah Kita Cek Di Sana Karena Saudi Ini Devices Perawatannya Saya Lihat Adalah Post Modern Sangat Modern Sehingga Mungkin Pelanggaran Lampu Merah Pelanggaran Apa Melewati 120 km Per jam Kesempatan Mobil Itu Terekod Semua Dalam Sistem Yang Integrated Atau Dalam Bahasa Ini Disebut Dengan Sebuah Aturan Yang Begitu Komprehensif Setelah Dicek Di Sana Ternyata Masih Ada Denda Misalnya Denda Kecepatan Mobil Atau Trafik Lain Sehingga Dia Tidak Bisa Keluar Dari Imigrasi Itu Sebelum Selesaikan Itu Dan Satu Hal Lagi Kalau Denda Sudah Dibayarkan Kalau Dia Punya Permasalahan Hukum Baik Pidana Walaupun Berdata Misalnya Hutang-hutang Dengan Yang Lain Belum Terselesai Sementara Orang Lain Ini Sudah Memberikan Proteksi Di Imigrasi Maka Tidak Bisa Keluar Atau Misalnya Seorang Warga Negara Asing Di Saudi Ini Sedang Dilidik Dalam Penyelidikan Atau Penyidikan Kerajaan Arab Saudi Dalam Sebuah Permasalahan Berarti Juga Cukup Panjang Kemudian Aturan-aturan Dari Kerajaan Arab Saudi Tentang Masalah Ini Apakah Kemudian Akan Ada Bantuan Dari Pemerintah Atau Permintaan Bantuan Dari Yang Bersakutan Ke Pemerintah Di Sana Atau Bagaimana Pak Kita Akan Memberikan Pendampingan Kekonsuleran Karena Larga Negara Indonesia Yang Ada Di Sekitar Rp100 Juta Lebih Yang Punya Dokumen Sekitar Rp300 Rp300 Jadi Rata-rata Tanpa Dokumen Sehingga Tiap Hari Kita Melakukan Bantuan Pendampingan Pendampingan Hukum Kita Akan Menghadirkan Negara Di Tengah Warga Negara Indonesia Yang Ada Di Arab Saudi Kita Siap Membantu Baik Terima Kasih Pak Agus Maftuh Dubez Republik Indonesia Untuk